Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Nabla Education Pada video ini kita akan membahas soal-soal Ujian KSM tahun 2022 Tingkat provinsi untuk mata ujian fisika jenjang MA Nah jadi untuk tingkat provinsi tahun 2022 itu Ada sekitar 25 soal Jadi soal nomor 1 sampai soal nomor 25 Yang diujikan di tahun 2022 yang lalu Nah pada video ini kita akan membahas soal-soal Yang diambil dari mata ujian fisika KSM provinsi tahun 2022 Oke kita akan langsung mulai masuk ke pembahasan soalnya Madrasah Alia in one area has a 454 ampere kilowatt hour meters This madrasah has three pieces of electronic devices Water pump and refrigerator and dispenser The specification of the device are as follows Jadi ini ada madrasah ya Madrasah yang punya daya Jadi daya listriknya adalah 450 volt ampere Itu KWH meternya Kemudian disitu ada beberapa device atau alat Yang pertama ini ada kulkas Kemudian ada dispenser dan yang ketiga adalah pompa air Oke dengan spesifikasi masing-masing seperti ini Kemudian pertanyaannya adalah The true statement of this condition is bla 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 Pertanyaannya adalah Statement yang benar tentang kondisi-kondisi alat tersebut ya Kita baca yang pertama The biggest electrical resistance of three electronic devices is a refrigerator Jadi yang pertama itu Mengatakan bahwa the biggest yang paling besar untuk electrical resistance Electrical resistance itu berarti hambatannya adalah refrigerator atau kulkas Nah kita lihat Kulkas ini mempunyai voltage antara 220 sampai 240 volt ya Range nya kemudian dayanya adalah 80 watt 84 watt maaf Sedangkan dispenser dia mempunyai voltage itu 220 volt Sedangkan dayanya itu kita ambil yang maksimum itu 190 watt Sedangkan yang terakhir pompa air di sini Dia punya tegangannya 220 volt Kemudian dia punya output powernya itu 125 watt Atau input powernya 250 watt ya Jadi ini antara 125 sampai 240 watt Nah kita akan hitung apakah yang paling besar itu adalah refrigerator Apa yang kita pakai Kita akan menggunakan persamaan daya Itu sama dengan V kuadrat dibagi dengan R Dimana R itu berarti tinggal kita ganti aja kan V kuadrat dibagi P Nah kita aplikasikan persamaan ini untuk masing-masing device atau alat tersebut ya Yang pertama kita hitung dulu yang refrigerator Nanti teman-teman bisa coba untuk range dayanya ya Range dayanya di sini Dilihat untuk yang refrigerator kan 220 sampai 240 volt ya Jadi kalau kita mau hitung R nya R nya itu berarti sama dengan kita ambil yang paling maksimum aja ini Kan V nya dikuadratkan Berarti ini 240 Kita kuadratkan dibagi dengan 84 Itu yang untuk refrigerator Ya ini untuk alat pertama kita kasih nama aja ini Satu Yang ini alat kedua Yang ini alat ketiga Ini alat pertama ini Kemudian alat yang kedua yaitu dispenser Dayanya berapa R nya itu berarti sama dengan Voltagenya itu 220 220 kuadrat dibagi dengan 190 Nah kalau dibandingkan dengan yang atas Itu jelas yang dispenser kalah ya Karena di sini pembaginya 190 Di sini pembaginya 84 Pasti yang satu lebih besar daripada yang dua Kemudian untuk yang tiga Yang tiga itu R nya berarti kita bisa hitung 220 220 kuadrat 220 kuadrat dibagi dengan Power nya Nah power nya kalau kita isi 125 Maupun kita isi 250 Itu pasti selalu lebih besar daripada Maksudnya yang refrigerator itu selalu lebih besar kan Karena pembaginya ini kecil nih Ini 84 ini 190 ini 250 Atau mau diganti 125 pun sama aja Yang pembaginya paling kecil adalah yang 84 Nah berarti Kalau ditanyakan The biggest The statement of this condition True is The biggest electrical assistant of three electronic devices Is refrigerator itu pasti betul ya Yang lainnya silahkan bisa di cek sendiri Ini bisa kita buktikan dari persamaan ini Jadi untuk soal yang pertama ini Jawabannya adalah A Perhatikan gambar berikut Ini ada gambar ya Yang pertama dikasih simbol A Kemudian yang kedua dikasih simbol B Dimana A itu ada sebuah gelas ya atau wadah Dikasih penutup sedangkan B itu tanpa penutup Di bawah ini adalah beberapa keadaan atau kondisi yang ada Atau mungkin memiliki kesamaan dengan keadaan A dan B Nah ini lanjutannya ini ya Supaya kita bisa melihat Optionnya dengan jelas semuanya Maka kita pindah disini untuk Soal yang ada di bawahnya ini Harusnya setelah yaitu ada A, B, C, D sampai J Seperti ini ya Kemudian pertanyaannya adalah Kondisi yang paling tepat untuk kedua keadaan tersebut adalah Ini ada A itu sistem tertutup, B sistem terbuka, C masa berpindah, D masa tidak berpindah, E energi berpindah dan seterusnya Nah berarti untuk soal ini teman-teman harus tahu dulu apa yang disebut sebagai sistem dalam termodinamika Ada sistem tertutup, ada sistem terbuka dan ada sistem terisolasi Nah untuk lebih memudahkan memahami tentang apa itu tertutup, terbuka dan terisolasi Kita gunakan analogi kopi seperti ini teman-teman Ya jadi ini analoginya ya Yang pertama kita punya kopi Kemudian kopi ini tidak diberi tutup Nah sistem yang pertama ini kita sebut sebagai sistem terbuka Apa artinya sistem terbuka itu? Jadi pada sistem terbuka itu Masanya bisa berpindah Energinya juga bisa berpindah Jadi pada sistem terbuka ini Masanya berpindah dari mana? Ya disini ada terjadi penguapan kan Ada terjadi penguapan kemudian energinya juga berpindah dari yang kopi yang suhunya tinggi ke udara sekitar yang suhunya lebih rendah Jadi pada sistem terbuka yang terjadi adalah masa berpindah kemudian energi juga berpindah Jadi kita kasih centang aja Masanya berpindah kemudian energinya juga berpindah Kemudian yang kedua sistem tertutup Nah yang kedua ini adalah sistem tertutup Sistem tertutup itu bagaimana? Contohnya adalah kopi yang kita berikan penutup di atasnya ya Bisa tutup cangkir atau apa Nah pada sistem tertutup itu energi masih bisa berpindah Yaitu dari gelas ini ke lingkungan ya kan Maka energinya itu berpindah Sedangkan masanya tidak bisa berpindah Karena ada yang menghalangi disini Jadi energinya berpindah kemudian masanya itu tidak bisa berpindah disini Sistem tertutup itu Dan yang ketiga ini namanya sistem terisolasi Nah sistem terisolasi itu baik masanya maupun energinya itu semuanya tidak bisa berpindah Kita tulis dulu ya sistem terisolasi Jadi masanya jelas tidak bisa berpindah kan karena ini tertutup semuanya Dan energinya pun juga tidak bisa berpindah Nah jika kita sudah mengetahui ini maka kita bisa menjawab soal ini ya Yang A itu jelas namanya sistem tertutup Nah kalau yang A dibilang sistem tertutup maka jawaban yang C itu pasti salah ya C itu tidak mungkin ada di A Jadi keadaan A yang ada C nya itu pasti salah Kenapa salah karena C nya mengatakan bahwa masanya berpindah Padahal untuk sistem A ini adalah sistem tertutup Masanya tidak mungkin berpindah Berarti untuk keadaan A yang bilang C nya betul berarti ini salah semua ya A ini ada C nya salah Nah maka jawabannya tinggal D kan Ya sudah berarti kita sudah langsung jawab D kan Karena yang A B C pasti salah Karena untuk opsi A B C dia bilang keadaan A itu jawaban C nya betul Berarti jawabannya menjadi salah ya maksudnya seperti itu Nah sekarang kita cek yang dia bakal betul Sistem dan lingkungan tidak langsung Sistem dan lingkungan berinteraksi tidak langsung Tidak langsung ya ini maksudnya lingkungan ya Maka pernyataan yang tepat B B itu namanya sistem terbuka Maaf B ini juga salah ya ini ya A itu harusnya sistem tertutup ini Jadi jawabannya harusnya A Kemudian sistem terbuka berarti salah ini Sebentar kita cek dulu B C F G I Keadaan B sistem dan lingkungan berinteraksi langsung Maka penyataan yang tepat A D F G H A Menurut saya ini tidak ada yang tepat ya Jadi yang A itu mestinya dia bilang Harusnya ini sistem tertutup ya Bukan terisolasi ini Jadi untuk yang A sistem tertutup Kemudian yang B itu sistem terbuka Dan dia bilang tidak ada Ini C juga salah C C iya ya C nya salah semua Jadi tidak ada jawabannya ini Jadi untuk soal ini Kalau menurut saya itu jawabannya tidak ada Tetapi teman-teman bisa gunakan seperti ini ya Jadi untuk A itu sistem tertutup Sistem tertutup Kemudian karena dia sistem tertutup Maka masanya tidak berpindah Kemudian energinya bisa berpindah Itu bisa Kemudian panasnya bisa berpindah Karena panas itu energi Kemudian contoh lainnya Untuk sistem yang tertutup Itu adalah Misalkan greenhouse ya Jadi dia tertutup oleh lapisan atmosfer Jadi untuk yang A itu yang betul adalah A kemudian D Kemudian E Kemudian G Kemudian C ya A, D, E, G, G A, D, E, G, G harusnya itu A, D, E, G, G Itu yang A mestinya Kemudian untuk yang B Itu namanya sistem terbuka Sistem yang terbuka itu berarti B Kemudian masanya ikut berpindah Bisa Jadi masanya berpindah Maka C nya juga betul Kemudian energinya tidak berpindah Salah ya Jelas ini energinya berpindah Panasnya berpindah Betul Berarti G betul Kemudian contoh lainnya Samudera ya Samudera itu kan terbuka Antara air dengan lingkungannya Jadi I ya B, C, G, I Nah ini adalah untuk yang B Mestinya seperti itu Kalau menurut saya jawabannya adalah Harusnya seperti ini Nanti teman-teman Kalau ada koreksi silahkan tuliskan Di kolom komentar ya Jadi kesimpulannya Untuk soal Yang nomor 3 ini Tidak ada jawabannya Sebelum praktikum fisika dimulai Para siswa aliyah Ustadz fisika menyampaikan Firman Allah SWT Sebagai berikut ya Bismillahirrahmanirrahim Allahu nurus samawati wal'orn Matharunurihi kamishka tingfi ha misbah Al-ayah Ini Quran surah an-nur ya Jadi artinya bisa teman-teman baca Itu sebagai Integrasinya Untuk soal ini dengan ayat Al-Quran Kita akan langsung membaca soalnya ya Dalam fisika Cahaya termasuk gelombang elektromagnetik Gelombang ini terdiri dari beberapa lapisan Atau spektrum gelombang Seperti gelombang radio Gelombang mikro Inframerah Ultraviolet Sinar X Sinar gamma Termasuk juga gelombang tampak Yang memiliki rentang panjang Gelombang berbeda Seperti berikut Oke kita diberikan Spektrum cahaya tampak ya Spektrum kontinu disini Kemudian Kita baca dulu soalnya Praktikum yang akan dilakukan adalah Percobaan Yow Percobaan tersebut menggunakan Dua celah berjarak 0,1 cm Diletakkan pada jarak 100 cm Jadi tembok berwarna putih Kemudian jika jarak terdekat Antara pola interferensi Garis terang pertama Dan garis terang ke-11 Adalah 4 mm Maka panjang gelombang Eratromagnetik yang digunakan Dalam percobaan ini Adalah titik-titik Oke jadi inti soal ini Sebenarnya tentang Percobaan Celah ganda Yow Jadi kalau kita Punya Dua celah Gambarkan dulu Untuk sketsa kejadiannya Kita punya dua celah Secara singkat Kita bisa gambar seperti ini Ada dua celah itu Punya jarak D Kemudian disini Kita punya layar Atau screennya Ada layar disini Kemudian Kalau kita menembakkan Cahaya disini Menembakkan cahaya Di Dua celah ini Cahayanya kan Mesinnya kan banyak disini kan Tapi cahaya itu Nanti akan melewati Dua celah itu Maka Pada tembok disini Nanti akan terjadi Pola interferensi Dan pola interferensi Yang terjadi Nanti ada dua tipe kan Yaitu ada yang Pola gelap Dan pola terang Ini teman-teman Bisa pelajar ini Ini sebenarnya Materinya sudah ada Di kelas 11 ya Kalau di SMA Atau DMA itu Mestinya diajari Di kelas 11 ya Jadi Interferensi yang terjadi disini Nanti akan membentuk Pola terang Dan pola gelap Dimana jarak pola Ke layar ini Adalah L Kemudian Kita akan punya Yang namanya Terang yang paling terang Kita sebut sebagai Terang pusat Namanya adalah Terang Pusat Kemudian Setelah terang pusat itu Nanti akan ada gelap Kemudian lagi Ada terang pertama Kemudian ada gelap lagi Ada terang kedua Dan seterusnya Nanti akan membentuk Pola seperti ini Di layar itu Demikian juga dengan arah yang Sama ya Simetris seperti ini Jadi ada terang pusat Kemudian terang satu Terang dua Disini ada terang satu Terang dua Terang tiga Dan seterusnya Dimana jaraknya Pola ke terang pusat Kita sebut sebagai P atau Y Biasanya ya Jadi Jaraknya terang pusat Ke pola Baik itu gelap Maupun terang Itu adalah Y Atau Beberapa buku Menuliskannya P Maka Kita akan punya Persamaan seperti ini Jadi Untuk pola terang Atau pola terang Itu berarti terjadi Interferensi yang Konstruktif Persamaan yang terjadi Adalah D Dikalikan Y Dibagi dengan L Jadi D Kali Y Dibagi dengan L Itu sama dengan N Dikali Lambda Nah N disini apa N disini adalah Ordenya Jadi N ada terang satu Ada terang dua Ada terang tiga Jadi N itu adalah Tadi itu Yang satu dua tiganya Order Dari pola yang terjadi Kalau terang pertama Berarti ordernya satu Kalau terang kedua Berarti ordernya dua Dan seterusnya Kemudian Kalau pola yang gelap Maka dia akan punya Persamaan seperti ini D Dikali Y Dibagi dengan L Sama dengan N Min setengah Lambda Jadi N nya masih sama Kalau gelap pertama Berarti N nya satu Berarti satu Min setengah Maka setengah Lambda Gelap kedua N nya dua Dua min setengah Berarti tiga per dua Lambda Dan seterusnya Jadi seperti itu Ada pola terang Ada pola gelap Nah Sekarang Lambda disini adalah Panjang gelombang yang digunakan Sekarang kita akan gunakan Datanya Jadi disini Kita tahu bahwa Jarak terdekat Antara pola Interferensi Garis terang pertama Kita nanti akan masukkan nih Terang pertama Berarti nilai N nya Sama dengan satu Dan terang ke sebelas Berarti nilai N nya Sama dengan sebelas Jaraknya itu 4 mm Ini N nya sebelas ya Jaraknya 4 mm Maka kita Gunakan pola Terang disini Yang kita pakai adalah Pola terang Karena Soalnya memberikan data Tentang pola terang ya Kalau soalnya pola gelap Yang kita pakai Bersamaan di pola gelap Oke Kita masukkan dulu ya Kita jangan dulu Masukkan angka Masukkan dulu Untuk N sama dengan satu Nah yang dimaksud Jaraknya itu mana Jaraknya adalah Y Jadi untuk N sama dengan satu Kita akan punya persamaan D dikali Y1 Per L Itu sama dengan Satu lambda Maka kita akan dapat Nilai Y1 nya Itu sama dengan Lambda dikali L Per D ya Satu kali lambda Dikali L dibagi D Kemudian untuk N sama dengan Sebelas Berarti kita dapat nilai D dikali Y11 Artinya Jaraknya terang ke sebelas Dari terang pusat Itu namanya Y11 ya Dibagi dengan L Sama dengan Sebelas lambda Jadi Y11 nya itu sama dengan Sebelas Dikali lambda Dibagi dengan L Dikali L dulu Dibagi dengan D Nah ini adalah Y1 nih Y11 Jadi kalau kita gambar Kira-kira seperti ini ya Kita buat ilustrasinya Jadi misalkan ini tadi Screen nya atau layarnya Ini terang pusat Kemudian kita punya Y1 disini Ya ini Y1 Kemudian kita punya Y11 Y11 disini misalkan Y11 Nah Y11 itu menghitungnya Dari terang pusat Ini Y11 Kemudian yang ini Y1 Nah soalnya Memberikan bahwa Jarak antara Y1 ke Y11 Adalah 4 mm Nah 4 mm itu Jarak dari sini ke sini Ini delta Y nya Yaitu nilainya 4 mm Nah kita tinggal Masukkan ini aja Delta Y itu Kan sama dengan Y11 minus Y1 ya Jadi Delta Y Itu kan berarti Ini Dikurang segini kan Dari jaraknya Terang pusat ke Y11 Dikurangi jaraknya Terang pusat ke Y1 Jadi kita bisa hitung Delta Y itu Y11 Dikurangi Y1 Nah Y11 itu sama dengan 11 lambda L per D Lambda L dibagi D Dikurangi Y1 Itu lambda L per D Ini kan sama aja 11 dikurangi 1 Maka jadinya 10 Maka delta Y nya Itu sama dengan 10 Lambda L Dibagi dengan D Sekarang kita buat Satuannya ke dalam Meter semua Atau kita lihat dulu Datanya Sentimeter Sentimeter Oke kita buat Kedalam sentimeter Semua dulu ya Delta Y nya adalah 4 mm 4 mm itu berarti 4 x 10 Pangkat Min 1 Sentimeter Maka kita bisa tuliskan Delta Y nya 4 x 10 Pangkat Min 1 Sama dengan Oke kurang ke bawah ya Nanti ini kita pindah dulu Ke sini Sama dengan 10 nya kita tulis aja Dia 10 Kemudian Lambda nya tadi Kita mau cari Jaraknya layar Ke celah Adalah 100 cm Kita biarkan 100 cm Dibagi dengan Jarak antar celahnya Di sini Menggunakan 0,1 cm Ini cm Ini juga sudah cm Berarti D nya pakai 0,1 cm Jadi 1 x 10 Pangkat Min 1 Maka kita dapatkan Nilai lambdanya Jadi lambdanya adalah Ini kalikan ke sana Jadi 4 x 10 10 pangkat Min 2 Sama dengan 10 pangkat 3 Lambda 4 x 10 Pangkat Min 2 Dibagi 10 pangkat Min 3 Oh maaf 10 pangkat 3 ya Sama dengan Lambda Atau lambdanya Itu sama dengan 4 x 10 Pangkat Min 5 cm Kita buat Kedalam satuan SE Jadi naik 2 lagi 4 x 10 Pangkat Min 7 Meter Nah Min 7 Meter Itu kan Sama dengan Kalau Min 6 Itu berarti Kita buat 100 lagi Supaya Min 9 Jadi kita buat kayak gini 400 x 10 Pangkat Min 9 Meter Nah Kenapa dibuat Seperti ini Karena 10 Pangkat Min 9 Itu sama Dengan Nanometer Seperti data Soal tadi Semuanya Dalam Nano Berarti ini Sama dengan 400 Nanometer Jadi Lambda Yang dipakai 400 Nanometer Kita lihat 400 Nanometer Itu ada Di warna Apa Kita bisa Cek disini Jadi 400 Itu disini 400 Nanometer Itu ada Di warna Yang paling Ujung Jadi Masih Ada Di cahaya Tampak Masih Kelihatan Disini Kemudian Warnanya Ini berarti Sinar X Salah Radio Salah Cahaya Tampak Warnanya Berarti Warna Yang paling Ujung Kalau ini Merah Berarti Sini Ungu Saya tampak Warna Ungu Memiliki Frekuensi Antara 668 Sampai 789 Terahertz Oke Jadi ini Jawabannya Kemungkinan B Tapi kita Akan Cek Angkanya Yang A Jelas Salah Panjang Gelombangnya Bukan 700 Angstrom Tetapi 400 Angkanya Sekarang Bagaimana Dengan Frekuensinya Frekuensinya Kita tinggal Menggunakan P Itu Sama Dengan Lambda Dikali Frekuensi Nah V disini Karena Cahaya Maka V nya Menggunakan Kecepatan Cahaya 3x10 8 Jadi 3x10 8 Sama Dengan Kita Gunakan Yang Meter Dulu 400 4x10 7 Frekuensi Jadi Frekuensinya Adalah 3 4x10 8 Per 10 7 3 Atau Tulis Dulu Ini 3x10 8 Dibagi 4x10 Min 7 Itu Sama Dengan 3x4 X 10 15 Atau 0,75 X 10 15 Atau Kita Buat 750 X 10 12 Hz Nah 10 12 Itu kan Tera Jadi Tera Hz 750 Tadi Dia Bilang Antara 668 Sampai 789 Nah kan Dia 750 kan Berarti dia Masuk Berarti jawabannya Memang betul yang B ya Seperti itu Sebuah bandul B Sebuah bandul Seutas tali Dengan panjang L Yang masanya Diabekan Di sebelah bandul Tersebut Ada sebuah paku Yang tertancap Pada dinding Seperti pada gambar Yang berada Pada jarak 0,5 L Di bawah titik poros Gantung bandul Dan tali akan Menyentuh paku Jika dalam keadaan Mengayun Saat bandul Diayunkan Dengan simpangan Sudut kecil Maka periode Yang dialami Sistem pendulum Ini adalah Titik-titik Oke Jadi disini Kita punya pendulum Yang nanti Pada saat Dia berayun Dihalangi oleh Paku yang panjangnya Setengahnya Nah Perlu kita tahu Bahwa Kalau kita punya Pendulum Atau ayunan Sederhana Periode yang dialami Misalkan Pendulum Atau ayunannya Seperti ini Normal ya Jadi tidak ada Pakunya Maka pendulum Ini akan Mengalami Atau Mempunyai Periode Kalau panjangnya L Masanya M Maka periode Yang dialaminya Atau periode Yang dimiliki Adalah 2P Akar L Per G Dimana T itu adalah Periode L panjang Talinya G adalah Percepatan Gravitasinya Itu jika Tidak ada Paku ya Dan satu lagi Catatannya Sudut simpangannya Harus kecil Supaya Gentarannya harmonis Nah ini Periodenya Seperti ini Nah sekarang Bagaimana Kalau diberi paku Di sini Kalau ada Pakunya Maka kita Perhatikan nih Kalau misalkan Diberi paku Maka pendulum itu Yang namanya Satu periode Itu kan Seperti ini Jadi dia Gerakannya Kita Pecah dia Menjadi Bagian Seperti ini Jadi yang namanya Satu periode Itu waktu Yang diperlukan Untuk Gerak dari Posisi awal Misalkan Ini posisi 1 Kemudian Dia ke Posisi Setimbang Posisi 2 Kemudian Dia ke Posisi maksimum Lagi Ke Ampli 2 lagi Posisi 3 Lalu dia Balik lagi Ke posisi 4 Sini Posisi 2 lagi Dan kembali lagi Kesini Jadi dia akan Bergerak Dengan Kita bagi Jadi 4 bagian Seperti ini Ada Ampli 2 Seimbang Ampli 2 Lalu kembali Ke seimbang Lalu kembali Ke ampli 2 lagi Nah Kalau ada Papunya Berarti Separuh Perjalanannya Dari posisi 1 Ke posisi 2 Ini 1 ke 2 Maka dia akan Ditempuh dalam Panjang L Tetapi dari Posisi 2 ke 3 Dan 3 ke 2 Ini posisi ini Posisi yang disini Ya pada saat Dia disana Panjangnya tali Bukan lagi L Tetapi setengah L Karena dihalangi oleh Pakku yang nilainya Setengah L juga Kemudian kembali lagi Dari posisi 2 ke 1 Itu dia akan Normal lagi Yaitu panjang talinya Adalah L lagi Jadi seperti itu Nah maka kita bisa Hitung Seolah-olah kita punya Dua pendulum Yang satu panjangnya L Yang satu panjangnya Setengah L Kalau panjangnya L Kita sudah punya ini T sama dengan 2P akar L per G Nah tapi Dia hanya Mengalaminya Separuh aja Ini kan Gerakan ini Ini kan setengah periode Ini setengah periode Anggap aja periode T1 Yang panjangnya Utuh L Kemudian yang bagian Sebelah satunya lagi Sini Ini juga Separuh periode Tapi yang panjangnya Ini anggap aja T2 Yang panjangnya Setengah L Setelah dia kena paku Maka tinggal kita jumlahkan Sebenarnya Jadi untuk T1 ini T1 adalah 2P akar L per G Dan T2 nya Itu sama dengan 2P akar L nya kita ganti Menjadi setengah L Dibagi dengan G Nah maka Periode totalnya T totalnya Untuk sistem ini Setengahnya T1 Ditambah dengan Setengahnya T2 Karena Yang panjangnya L Dia hanya setengah periode Yang panjangnya setengah L Dia juga hanya setengah periode Kita tinggal jumlahkan Setengahnya kita keluarkan Kemudian T1 itu 2P Akar L per G Ditambah dengan T2 nya itu 2P Akar setengah L per G Nah tinggal kita rapikan Dan cocokkan dengan jawaban yang ada 2P nya bisa keluar ya Jadi setengah Dikali 2P Keluar Kemudian sisanya adalah Akar L per G Kemudian ditambah Ini kita rapikan Akar L per 2G 2 nya kita pindah bawah Oke lalu Apa yang disini 2P nya harus dijaga Ada semua ya Jadi menurut jawaban disini 2P nya harus ada semua Ada 2P Ada 2P Ada 2P Ada 2P Berarti kita gak boleh coret dia Berarti konsekuensinya setengahnya yang harus masuk Jadi 2P Kemudian Kita tulis dulu disini ya Akar setengahnya kita tulis Perhatikan disini Kita punya akar L per G Akar L per G Jadi kita lihat Bagian akarnya Maka akar L per G nya bisa keluar juga Akar L per G Dalam kurung Yang depan jadi 1 Yang belakang jadi 1 per akar 2 Karena akar L per G nya ini Yang saya kasih highlight warna hijau ini Keluar Jadi akar L per G ini disini Kemudian yang depan ini kan jadi 1 Tinggal 1 Yang belakang tinggal Akar 1 per 2 Akar 1 itu 1 Akar 2 nya kita tulis ulang Nah maka tinggal kita gantikan aja Ini 2P akar L per G nya bisa Dikuarkan lagi 2P akar L Dibagi G Dalam kurung setengahnya kalikan Jadi 1 per 2 Setengah dikali 1 Setengah dikali 1 Setengah dikali 1 per 2 Ditambah Setengah dikali setengah akar 2 Jadi 1 per 2 akar 2 Apakah sudah ada jawabannya seperti ini Oke ternyata ada 2 opsi ya Yang ada L per G Dan ada L per 2 G Yang L per G jelas gak ada jawabannya ya Karena harusnya Angkanya seperti ini Berarti yang ini gak mungkin Yang ini gak mungkin Sekarang kita coba yang L per 2 G ya Jadi 2 nya kita masukkan kembali ke akar Maka caranya Cukup mudah ya Kita tinggal samakan aja penyebutnya yang ini Jadi 2P Akar L per G nya tetap Yang ini kita samakan menjadi 2 akar 2 2 akar 2 2 akar 2 dibagi 2 itu akar 2 Ditambah dengan 1 Nah Kemudian Yang 2 akar 2 nya itu kita Akar 2 nya kita masukkan ke G Tetapi masih Tidak ada juga ya Jawaban yang sesuai ya Kalau kita masukkan akar 2 nya ini Akar 2 yang bagian belakang Itu kan mestinya masih Kita masukkan ke dalam akar ya Jadi sama dengan 2P Akar L per 2 G kan Harusnya kan Karena akar 2 nya masuk ke sini Masuk ke akar Maka sisanya Mestinya kan tinggal Akar 2 plus 1 Dibagi dengan 2 Jadi kalau seperti ini Depannya harusnya P Bukan 2P ya Jadi menurut saya Untuk periodenya seperti ini ya Nanti coba teman-teman Bisa kasih masukan Kalau ada Yang kurang tepat ya Atau mungkin opsi jawabannya Memang gak ada yang tepat ya Kalau menurut saya jawabannya adalah ini 2P akar L per 2 G Dikalikan akar 2 plus 1 Dibagi 2 Kalau dia masih pakai L per 2 G Kalau dia mau pakainya L per G Maka yang Opsinya yang ini Yang atas ya Kalau dia yang dikeluarkan adalah L per G nya Tetapi untuk idenya ya Seperti ini Kita gunakan Separoh periode Untuk yang panjangnya L besar Dan separoh periode Yang untuk panjangnya L kecil Setengah L ya Maksudnya Oke seperti itu Sulaiman dan Akram Adalah pekerja di sebuah perusahaan logistik di Indonesia Mereka ditugaskan untuk memindahkan barang-barang yang dikirim dari luar kota Suatu hari barang yang dipindahkan cukup berat Sulaiman dan Akram menggunakan caranya masing-masing untuk memindahkan barang Sulaiman terbiasa mendorong barang Kita diberikan gambar 1 Itu ya Sulaiman Kemudian Akram lebih suka menariknya Ada di gambar 2 Karena barang yang dipindahkan berukuran kecil Diketahui kedua orang tersebut mengeluarkan gaya yang besarnya sama yaitu 150 N Kemudian keefisien gesekan statis dan kinetis pada peristiwa ini Masing-masing 0,4 dan 0,2 Maka percepatan benda pertama Titik-titik percepatan benda kedua Oh mungkin maksudnya bukan benda ya Gambar pertama Berapa gambar kedua Karena kan bendanya kan sama itu Masanya sama-sama 30 kg ya Jadi meskipun dimensinya beda Yang satu tinggi yang satu kecil Kalau masanya sama ya Mestinya Kalau diberikan gaya yang sama Percepatannya sama Jadi disini maksudnya gambarnya ya Gambar 1, gambar 2 ya Oke kita akan melakukan analisis Satu persatu dulu Kita lihat untuk gambar 1 ya Jadi di gambar 1 Kita gambarkan dulu Gaya-gaya yang bekerja pada gambar 1 Kita misalkan Gambar disini ya Gambar 1 itu dia masanya 30 kg Maka dia akan punya gaya berat Yaitu nilainya sama dengan 300 ya Pasti ya Disini W nya Itu sama dengan 300 N Kemudian pasti gaya normalnya Ya karena ini Tidak ada gaya lain yang ke arah vertikal Berarti gaya normalnya akan sama ya Dengan menggunakan hukum 1 N Ini juga akan 300 N Kemudian dia didorong dengan gaya F Arahnya ke kanan Horizontal Jadi gaya F nya disini sama dengan 150 N Oke kemudian Akan ada gaya gesek Jadi arahnya berlawanan Kita gambarkan ke arah kiri Nah sudah kita gambarkan Diagram gaya yang bekerja pada gambar 1 Sekarang kita lihat Gaya gesek apakah yang bekerja disini Nah untuk tahu caranya Kita cari dulu gaya gesek statis maksimumnya ya Jadi kita akan cek benda ini Benda pertama ini Gambar 1 ini maksudnya ya Diam atau bergerak Caranya adalah kita cek dulu FS max nya FS max itu persamaannya adalah Koefisien gesek statis atau mu S Dikalikan dengan N Koefisien gesek statis nya adalah 0,4 Dikalikan gaya normalnya adalah 300 Nah 0,4 dikali 300 itu berarti 120 N Nah perhatikan disini Koefisien Maaf Gaya gesek statis nya adalah 120 N Kemudian gaya yang mendorong dia adalah 150 N Nah gaya ini kan lebih besar daripada gaya gesek statis maksimumnya Artinya untuk gambar 1 ini Bendanya bergerak nanti Bergerak dengan dipercepat ya Berarti yang bekerja nanti adalah Gaya geseknya gaya gesek kinetis Karena sudah pasti bendanya bergerak Jadi seperti itu Kita harus cek dulu Apakah gaya ini sudah mengalahkan Gaya gesek statis maksimum atau belum ya Nah berarti kita akan menggunakan gaya geseknya Fk Nilainya adalah mu K Dikali dengan N K Mu K nya adalah 0,2 Dikalikan gaya normalnya 300 ya Sama ya Jadi sama dengan 60 N Berarti untuk benda 1 Dia punya gaya gesek kinetisnya 60 N Berarti untuk percepatannya Kita tinggal pakai Gambar 1 ya Berarti kita menggunakan sigma F Sama dengan M Kali A Sigma F nya adalah 150 Yang mendorong dia Dikurangi gaya geseknya adalah 60 Sama dengan masa bendanya 30 Dikalikan A 150 dikurang 60 itu 90 Sama dengan 30 A Berarti untuk benda 1 Dia akan punya percepatan 3 ya 3 meter per second kuadrat Ini adalah Percepatan untuk benda 1 Sekarang untuk benda yang kedua Kita lakukan hal yang sama Jadi kita gambarkan dulu Diagram gaya yang bekerja pada benda 2 ya Jadi disini ada sedikit perbedaan Karena pada benda 2 itu Dia ditarik dengan mementuk sudut Jadi gaya nanti disini ada W Sama W nya 300 N Kemudian disini kita punya gaya normal Kemudian yang membedakan adalah F nya disini F nya ke atas Ini maka kita akan punya 2 komponen Yaitu F yang arahnya ke atas Dan F yang arahnya ke kanan Sudutnya disini 37 ya Yang dekat sudut berarti cos Maka ini adalah F cos 37 Kemudian yang depannya ini adalah F sin 37 Oke kemudian ada lagi gaya geseknya sama Gaya geseknya ke arah kiri ya Gambar gaya geseknya kita sama dengan yang gambar 1 Ini F Sekarang untuk gambar 2 kita juga harus cek dulu Fs max nya berapa disini Nah untuk gambar 2 ini gaya normalnya tidak sama lagi dengan beratnya Karena ada tambahan gaya F sin 37 ini Maka untuk gambar 2 kita perlu hitung dulu gaya normalnya ya Kita menggunakan sigma Fy sama dengan 0 Karena bendanya hanya bergerak ke arah sumbu X ya Sumbu Y nya tidak bergerak Berarti sigma Fy sama dengan 0 Artinya kita punya F sin 37 Kemudian dikurangi dengan W Atau MG ini 300 Kemudian ditambah N dulu ya Yang ke atas dulu nih Kita lihat dulu gaya ke atas Gaya ke atas Dikurangi gaya yang ke bawah ya Jadi yang ke atas dulu F sin 37 Ditambah dengan gaya normal Dikurangi dengan W Sama dengan 0 Kita masukkan angkanya F nya sama-sama 150 Newton disini 150 Newton Dikalikan sin 37 yaitu 3 per 5 Kemudian ditambah gaya normal Dikurang 300 sama dengan 0 Berarti gaya normalnya sama dengan 300 300 nya pindah ke kanan jadi positif ya 300 Kemudian yang ini kita setelahkan dulu 150 dibagi 5 itu 30 30 kali 3 90 Ini minus 90 Berarti sama dengan 210 ya gaya normalnya Nah lebih kecil kan daripada yang tadi kan 300 ya Mesti bendanya bergerak ya Kita cek dulu FS max nya berapa ini FS max nya berarti Mu S Dikalikan gaya normal Mu S nya adalah 0,4 Dikalikan 210 0,4 dikali 210 Berarti 48 ya 480 per 10 48 Newton ya Jadi disini gaya gesek statis maksimumnya adalah 48 Newton Oh terbalik ya 21 dikali 4 itu 84 ya Bukan 48 tetapi 84 Newton Maaf ya Jadi kita revisi dulu Ini berarti 84 Newton Sekarang Kita cek dulu Gaya yang menggerakkan dia ya kan Yang menarik dia ke kanan itu kan ini F cos 30 ya F cos 30 itu berapa nilainya F dikalikan cos 30 7 ya F cos 37 maksudnya ya Jadi 150 dikalikan 4 per 5 150 dikali 4 per 5 Ini kita coret Kemudian ini kalikan jadinya 30 ya 30 kali 4 120 Newton Nah kita perhatikan Disini Gaya yang menarik dia 120 Newton Gaya gesek statis maksimumnya 84 Newton Berarti benda nya pasti Bergerak ya Jadi benda 2 ini juga Nanti pasti bergerak dengan Percepatan tertentu juga Jadi 2-2 nya bergerak Maka kita bisa bandingkan dia Nah sekarang kita cari Fk nya Fk nya berarti Mu K dikalikan gaya normal ya Mu K nya tinggal kita masukkan 0,2 Dikalikan gaya normalnya 210 Berarti 0,2 dikali 210 ya Oke soal selanjutnya kita pindah dulu Kayak sudah kita geser Jadi kita punya tempat lagi disini 0,2 kali 210 Kita lanjutkan Jawabannya adalah 42 ya Ini 42 Newton Jadi gaya gesek kinetisnya Untuk soal ini adalah Fk disini Karena dia pasti bergerak ya Nilainya adalah 42 Newton Nah tinggal kita masukkan Dengan cara yang sama Untuk benda 2 Berarti Sigma F Itu sama dengan M kali A Sigma F nya adalah F pos 37 Yang menarik dia ke kanan Dikurangi gaya gesek Fk Sama dengan M kali A F pos 37 nya Udah kita hitung tadi 120 ya Dikurangi Fk nya adalah 42 Sama dengan Masanya 30 Dikalikan dengan A Jadi Kita dapat A nya adalah Oke Kita geser dulu ya Untuk soal berikutnya Jadi A nya adalah 120 Dikurang 42 Dibagi dengan 30 Kita dapatkan nilai A nya Sama dengan Kalau kita hitung Jawabannya 2,6 ya 2,6 meter per second Kuadrat Nah sekarang kita sudah bisa Bandingkan Percepatan Gambar 1 itu 3 Percepatan gambar 2 itu 2,6 berarti Kalau diminta Percepatan gambar pertama Itu kan pasti Lebih besar ya Daripada percepatan gambar Yang kedua Maka jawabannya adalah B ya Yang dimintakan yang pertama Dibandingkan dengan yang kedua Yang pertama 3 Yang kedua 2,6 Jadi dia lebih besar Pada peringatan 1 Muharram Di pesantren Al Mubarroh Udara terasa cukup dingin Yaitu 20 derajat celcius Kemudian hujan turun cukup lebat Tidak lama dari itu Terlihat 3 buah kilatan petir Secara bersamaan menyambar Sebuah pohon kelapa Dan baru 20 detik kemudian Terdengar 3 suara guntur Yang masing-masing Kekuatannya 120 desibel Mana-mana tentang petir ini Dijelaskan dalam Al-Quran Quran Surah Ar-Rod Ayat 12 ya Yaitu Bismillahirrahmanirrahim Itu adalah Quran Surah Ar-Rod Ayat 12 Yang artinya Dialah yang memperlihatkan kilat Kepadamu Yang menimbulkan ketakutan Dan harapan Dan dia menjadikan mendung Oke itu adalah Integrasinya dengan Al-Quran Sekarang pertanyaannya adalah Taraf intensitas bunyi yang terdengar Dan jarak pohon kelapa Yang tersambar ke pengamat Adalah Tt-t-t Oke jadi disini Keywordnya adalah Kita punya Tiga buah suara Kilat Yang masing-masing punya Taraf intensitas 120 desibel Maka dari sini kita bisa cari dulu Taraf intensitas Untuk tiga buah sumber Kita gunakan persamaan ini Ti Untuk n sumber Itu persamanya adalah Sepuluh Dikali log n Ditambah dengan Ti Untuk satu sumber Satu sumber Nah ini sama dengan Sepuluh Dikali log tiga kan Karena ada tiga buah petir disini kan Ada tiga buah Atau tiga puluh tadi ya Tiga buah kilatan betul ya Ditambah dengan Ti untuk satu sumbernya Satu petirnya Masing-masing 120 Berarti ini akan sama dengan Sepuluh Dikali log tiga Data untuk log tiga Sudah diketahui yaitu 4,8 ya Jadi sepuluh Dikali 4,8 Ditambah 120 Berarti sama dengan Empat puluh delapan Sepuluh Dikali 0,48 Maaf ya 0,48 Jadi ini 0,48 Dikali 10 Baru 4,8 ya Nah ini baru 4,8 Ditambah 120 Berarti sama dengan 124,8 ya 24,8 Dsibel Jadi Untuk taraf intanisannya 124,8 Dsibel Kalau kita lihat Jawabannya semuanya itu Bulat ya Maka kita Ambil pembulatan Atau kita bulatan ke atas Jadi yang paling mendekati kan 124,8 Dsibel Itu kan mendekati Atau kita aproksimasi Menjadi 125 Dsibel ya Maka jawabannya Kalau enggak A Ya B Kan yang ini jelas Salah Oke itu sudah Ketemu ya Kemudian Yang berikutnya Kita diminta untuk mencari Jarak pohon kelapa Yang tersambar ke pengamat Nah kita tahu tadi Bahwa bunyinya itu Merambat butuh waktu 20 detik ya Jadi untuk mencari Jadi untuk mencari jaraknya Kita tinggal pakai Persamaan S Itu sama dengan V bunyi Dikalikan dengan Waktunya Waktunya 20 detik Nah V bunyinya kan tidak ada tuh Datanya di soal ya Kita bisa menggunakan Kecepatan bunyi merambat Di udara itu Bisa menggunakan Kita cari nanti Yang paling pas ya Biasanya kita gunakan 330 meter per second Atau kita pakai 340 meter per second Angkanya di Sekitar inilah ya Jadi rata-ratanya Di antara ini Kita pakai yang 330 dulu Jadi kita pakai 330 Dikali waktunya adalah 20 detik Jadi sama dengan 6600 meter ya Jadi 6600 meter ya Ternyata sudah ada nih Jawabannya 6600 meter Dan 125 Desibel Berarti jawaban yang kita pilih Adalah pilihan yang Terima kasih